Bisa dibilang, aku adalah seseorang yang tidak percaya. Dengan makhluk halus, sebelum aku melihatnya dengan mata dan kepalaku sendiri. Dan itu terjadi sejak aku kecil. Teman-teman sering bercerita tentang cerita-cerita seram. Tapi satupun tidak ada yang aku percaya. Hanya lelucon pikir. Sampai akhirnya terjadilah satu kejadian yang membuatku berpikir bahwa mereka memang ada dan hidup berdampingan dengan kita. Kejadian ini aku alami tiga tahun yang lalu. Saat aku bekerja sebagai mekanik di salah satu bengkel yang ada di Bandung. Nama aku guru. Aku lulusan salah satu SMK yang ada di Bandung. Dan setelah lulus, aku memutuskan untuk bekerja. Agar kalian tahu, profesiku ini bukan sembarangan profesi. Kenapa demikian? Karena aku bukanlah mekanik untuk mobil-mobil biasa pada umumnya. Melainkan, aku adalah seorang mekanik khusus untuk mobil ambulans. Seingkat cerita, hari itu aku ditugaskan oleh atasanku untuk berangkat ke luar kota. Karena ada satu mobil ambulans yang perlu diservis. Dia salah satu rumah sakit yang ada di sana. Mendapat tugas itu, keesokan harinya sekitar jam 12 siang. Namun jalanan yang cukup padat siang itu membuat kami agak telat sampai di tujuan. Yang seharusnya sore hari sudah sampai sekitar jam 8 malam kami baru sampai di lokasi. Sesampainya di sana, kami pun langsung disambut oleh petugas rumah sakit dan memeriksa surat tugas yang gue bawa dari kantor. Tak lama dari itu, kami pun bergegas menuju garasi tempat mobil ambulans itu diparkirkan. Tepatnya, berada di belakang rumah sakit itu. Suasanya di sana, lumayan lega odor. Karena tempatnya, lumayan gelap. Sedikit kumuh. Ya, mungkin karena... Letaknya berada di belakang kalian. Sampailah kami di garasi. Kulihat sebuah mobil ambulans tipe lama yang terparkir di sana. Rumah sakit sudah sebesar itu. Kau ambulansi masih jadul sih. Pantes saja mogok-mogokan. Begitu pikirku dalam hati. Namun aku tidak mau ambil posi dan tak mau berlama-lama juga. Aku pun langsung memeriksa mobil itu dibantu oleh Mas Rinto. Sedangkan Bapak Security yang mengantar kami kembali menuju pos jaganya di depan. Terima kasih, Pak. Nanti kalau kami sudah selesai, saya kabarin. Begitu kata aku. Dan kami pun lanjut untuk memeriksa mobil tersebut. Aku memeriksa bagian kelistrikan mobil. Sedangkan Mas Rinto. Memeriksa bagian mesinnya. Ya, ketika aku periksa. Sepertinya memang karena sudah berumur saja. Jadi wajarlah jika mobil ini sering mogok. Dan mati tiba-tiba. Karena kabel-kabelnya pun sudah terlihat tak layak pakai. Namun, meskipun begitu. Profesiku sebagai seorang mekanik diuji di sana. Mau setua apapun mobil ini. Aku harus bisa membuatnya menyala kembali. Tak terasa sudah hampir satu jam kami memeriksa mobil itu. Namun, kami masih belum menemukan apa penyebab mobil ini mati total. Keperbaiki jalur kabel sudah. Beberapa kali mesin diperiksa dibersihkan juga sudah. Berapa kali mesin diperiksa, mobil itu tidak mau menyala. Aku pun bilang pada Mas Rinto. Mas, ini sudah semua sih dirapihin. Dibersihin. Listriknya sudah diperiksa. Sudah aman. Kok masih tetap enggak hidup ya mobilnya? Jangan-jangan. Enggak ada bensinnya kali ya? Atau kurang? Aku pun lanjut untuk meriksa indikator bensin. Ternyata benar. Sepertinya bensinnya habis. Dan membuat mobil yang seharusnya menyala itu pun tetap tidak menyala terus. Aku pun memutuskan untuk membeli bensin dulu di depan. Lalu kembali lagi untuk segedar mengisi dan menghidupkan mobilnya saja. Namun, kata Mas Rinto. Aku tunggu di sini saja. Biar Mas Rinto yang ke sana. Untuk membeli bensin. Karena dia sekalian ingin ke kamar mandi. Sudahlah. Akhirnya Mas Rinto yang akan membeli bensin. Dan aku menunggu di dekat ambulans itu. Sambil meriksa kondisi yang lainnya. Karena memang sejak awal bukan hanya bensin yang rusak. Tapi beberapa bagian kabelnya pun membuat mobil ini tidak menyala. Dan sekarang masalahnya hanya tiga bensin. Setelah itu selesai. Mas Rinto pun bergeras pergi meninggalkan kusendirian di garasi belakang rumah sakit itu. Aku masuk kembali ke dalam mobil sambil memeriksanya kembali satu persatu. Mulai dari bagian lampu. Aku nyalakan satu persatu. Badan lampu sen. Lampu sorok. Eh, tunggu. Apa itu? Ketika lampu ku nyalakan, aku sedikit terkejut. Sepertinya aku menyorot sesuatu. Kupastikan lagi. Benar. Dari alat depanku ada seorang perempuan yang berjalan. Dia memakai pakaian seperti pasien rumah sakit. Berjalan sendirian. Dengan kaki yang tertatih-tatih. Malam-malam kini ada pasien keluar. Jangan-jangan mau kabur. Awan aku saat itu tidak ambil pusing. Aku lanjut meriksa lagi bagian lampu. Sampai suara langkah kaki ku dengar menghampiri mobil ini. Sepertinya itu mas Rinto. Aku pun turun dari mobil. Dan ketika aku keluar dari mobil. Sekilingku tidak ada siapa-siapa. Kau lihat kiri, kanan. Mungkin aku salah dengar. Aku pun kembali masuk ke dalam mobil. Dan menutup pintunya. Tak berapa lama. Aku dengar. Ada suara pintu mobil dibuka. Ia. Pintu belakang mobil terdengar dibuka. Lalu ditutup lagi. Reflek aku menengok ke arah belakang. Dan di sana tidak ada siapa-siapa. Kok? Jelas tadi ada yang. Buka pintu tutup lagi. Jangan-jangan pasien yang tadi. Aku lihat ya. Bura-bura aku keluar dari mobil. Dan melihat ke sekitar. Kedalam ambulans. Di bawahnya. Kiri, kanan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika aku. Berada di belakang bagian mobil ambulans ini. Aku dengar suara klakson. Mobil yang tiba-tiba saja menyala. Ketika aku lari. Menuju ke arah pintu pengemudi dan. Seorang perempuan sedang duduk di dalam mobil itu. Itu pasien yang tadi kulihat. Seorang perempuan memakai baju pasien rumah sakit. Dengan rambut yang panjang. Wajahnya sangat pucat. Sekitar matanya hitam. Seperti. Seperti kurang tidur dan. Expensinya terlihat marah. Dia mengadukkan giginya. Sehingga membuat suara yang. Yang. Yang sangat menganggung. Sekarang akan dia sangat marah namun. Kesakitan juga. Dan tiba-tiba saja. Perempuan itu berteriak sangat kencang. Dan diiringnya dengan suara kelakson yang dia. Terus bunyikan. Dengan menggedor-gedukan kepala aja. Aku langsung lari. Lari sekecang-kecangnya meninggalkan garasi itu hingga akhirnya. Aku berpapasan dengan Mas Rinto. Reflek aku bilang. Mas. Kepasien kamu deh itu kayaknya gangguan jiwa deh. Masuk ke dalam mobil. Ngejedot-jedotin kepalanya ke kelakson dan. Teriak-teriak Mas. Kami pun langsung berlari ke arah. Ambulansi itu dan ketika kami lihat. Di sana tidak ada siapa-siapa. Ada. Bahkan Mas Rinto pun tidak mendengar suara kelakson itu. padahal jaraknya sangat dekat. Tidak mungkin tidak mendengar suara itu. Mas Rinto pun coba menenangkanku dan mengajakku untuk mencari udara segar di luar sana. Kami pun duduk di posat PAM dan bercerita-cerita. Aku ceritakan apa yang tadi ku alami. dan pasat PAM bilang. Ternyata garasi dan ambulansi itu terkenal angker. Bahkan tidak ada yang berani jika sudah malam lewat ke sana. Ambulansi yang kita tahu sering membawa banyak pasien atau bahkan korban, keselakaan, dan lain-lain. Tidak sedikit juga yang nyawanya Tidak terselamatkan saat perjalanan menuju rumah sakit karena kondisi yang sudah sangat parah. Dan meninggal di mobil ambulans. Dan mungkin yang kulihat Adalah salah satunya. Terima kasih telah menonton! Namaku Yolan Setelah lulus kuliah